Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kelompok bandit. Tingginya 3 meter, memiliki sepasang tanduk hitam di kepalanya, dan pupil berwarna merah. Tubuhnya memancarkan aura alam dewa. Itu adalah pemimpin kelompok bandit luar angkasa ini. Menyerahlah dan kamu akan terhindar. Tolaklah dan kamu akan dieksekusi. Nada suaranya mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia memancarkan aura pembunuh yang kental yang memadat menjadi bentuk padat. Sebagai bajak laut luar angkasa, dia tidak mengerti dialek asli di sini, tapi dia memiliki penerjemah bahasa yang bisa langsung menerjemahkan bahasa universal ke dalam bahasa alam cloud dan mengirimkannya. Pada saat yang sama, penerjemah juga dapat menerjemahkan bahasa cloud realm ke dalam bahasa universal. Oleh karena itu, dia tidak khawatir dengan kendala bahasa. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke Gunung Seribu Monster milikku? Tanya Raja Raksasa Bermata 3, ingin menanyakan apa yang diinginkan alien tersebut. Raja Monster lainnya juga ingin mengetahui niat mereka. Jika mereka tidak bermusuhan, mereka bisa bicara. Itu yang terbaik. Diam, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Kapten Suku Black Cove menyelah kata-kata Raja Raksasa Bermata 3 dan menepukkan telapak tangannya ke udara. Jejak telapak tangan besar mengembun di kehampaan dan meledak dengan kecepatan kilat, menimbulkan badai yang mengerikan. Dong! Raja Raksasa Bermata 3 itu tertangkap basah dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Bahkan mata ketiganya tidak bisa menangkap kecepatan lawan dan terkena. Seluruh tubuhnya terbang keluar, bekas telapak tangan Raksasa di dadanya. Mau tak mau ia memuntahkan seteguk darah sebelum menabrak gunung yang jauh. Itu hanya satu pukulan, tapi terluka parah. Lebih dari selusin tulangnya patah dan paru-parunya terluka parah. Apa? Raja Monster terkejut dan marah. Mereka hanya mengajukan pertanyaan, tapi lawan telah menyerang dengan sangat kejam. Dia tidak peduli sama sekali. Dia terlalu tidak bermoral. Tapi mereka juga kaget. Bahkan Raja Monster alam mistik pun sama. Serangan tadi sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Lagipula, Raja Raksasa Bermata 3 itu juga sangat kuat. Raja Monster di puncak alam pemenuhan, bahkan jika tidak sekuat kultifator alam mistik, tidak akan kalah telak. Satu-satunya alasan hal ini terjadi adalah karena musuh terlalu kuat. Aku akan mengatakannya lagi. Segera menyerah dan kamu tidak akan mati. Pemimpin suku tanduk hitam mengungkapkan ekspresi arogan. Jika aku mengatakan omong kosong lagi, kalian semua akan mati. Hari ini, aku akan membasu gunung ini dengan darah. Mendengar ini, banyak Raja Monster yang sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Kapan Gunung Seribu Setan mereka begitu menyedihkan? Seseorang langsung datang ke pintu mereka dan berkata bahwa mereka ingin memandikan Gunung Seribu Setan dengan darah. Ini hanyalah tamparan di wajah mereka. Namun, kekuatan alien ini terlalu menakutkan. Keberadaan 30 penggarap alam dewa sudah cukup untuk melenyapkan segala perlawanan yang mereka miliki. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mereka pasti akan mati. Ayo pergi. Penguasa Gunung Segudang Iblis, Raja Beruang Bumi, berbicara. Itu sangat menentukan, karena ia tahu bahwa terus melawan tidak akan membawa manfaat apapun bagi Gunung Segudang Iblis, dan itu hanya akan menyebabkan banyak Raja Monster mati secara mengenaskan. Karena itu yang terjadi, akan lebih baik menyerah di Gunung Seribu Monster dan langsung melarikan diri, menunggu kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Meskipun bagi mereka, ini hanyalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa, demi masa depan Gunung Seribu Monster, menghindari ujung tajam dan segera melarikan diri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kalian penduduk asli, apa kalian tidak mengerti bahasa manusia? Saya sudah bilang bahwa kalian tidak akan mati jika menyerah, tapi siapapun yang berani kabur akan dibunuh tanpa ampun. Pemimpin suku Tanduk Hitam dipenuhi dengan niat membunuh, dan mana yang menakutkan keluar dari tubuhnya, mengubah udara dan menciptakan fenomena aneh. Ini adalah kekuatan alam dewa, kekuatan yang dapat mengendalikan langit dan bumi. Alasan mengapa mereka tidak mengendalikan kapal perang dan membunuh semua monster ini adalah karena mereka berharap untuk menangkap mereka hidup-hidup dan menggunakan mereka sebagai budak, menjual mereka di alam semesta dengan imbalan mata uang universal. Jika monster-monster ini lolos, mereka tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Bagaimana mereka bisa membiarkan mata uang universal seluler ini lolos? Kalian semua, lari! Raja beruang bumi meraung dengan marah, dan segera bergegas ke depan. Dua belas monster king tak terkalahkan lainnya dari alam dewa saling bertukar pandang, dan di saat yang sama, bergabung untuk menyerang kelompok alien. Melihat ini, banyak raja monster yang mengetahui tekad raja monster yang tak terkalahkan ini. Mereka berencana untuk menutupi pelarian mereka, sehingga gunung seribu monster akan memiliki sisa vitalitas, sehingga mereka tidak akan dimusnahkan sepenuhnya. Ingin melarikan diri? Apakah semudah itu? Kejar mereka dan tangkap semuanya. Jika mereka berani melawan, bunuh mereka. Pemimpin suku Tanduk Hitam meraung marah. Dia tidak menyangka kelompok pribumi ini berani melawan. Mereka benar-benar berani, dan dia segera memberi perintah untuk membunuh. Denganku di sini, jangan pernah berpikir untuk mengambil langkah lain. Raja beruang bumi mulai bergerak. Saat ia bergerak, langit dan bumi berguncang. Dengan tubuhnya sebagai pusat, gravitasi dalam radius 10 km langsung meningkat 100 kali lipat. Seketika, para perompak luar angkasa ini merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah turun ke tubuh mereka, mempengaruhi setiap sudut tubuh mereka. Semuanya seperti burung yang sayapnya terpotong, dan jatuh dari langit. Udara di sekitarnya terdistorsi, dan bumi mulai terbelah. Beberapa lusin retakan menakjubkan muncul, dan batu-batu besar hancur menjadi bubuk satu demi satu. Suara berderak terdengar di udara. Ini adalah alam dewa bawaan yang dimiliki oleh Raja Beruang Bumi, Manipulasi Gravitasi. Dapat dikatakan bahwa ini juga merupakan alasan mengapa kekuatan tempur alam dewa tak tertandingi. Entah mereka telah membangkitkan alam dewa bawaan mereka, atau mereka telah memadatkan alam dewa jalur bela diri, menyebabkan kekuatan tempur mereka, seperti konsep mereka, meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sobat baik, ini sebenarnya adalah alam dewa-alam dewa. Mata Kapten Tanduk Hitam berbinar. Aku tidak menyangka akan ada ahli alam dewa sepertimu di negeri asal ini. Jika aku menangkapmu dan menjualmu di alam semesta, kamu pasti akan menjadi sangat populer. Tidak banyak budak dengan bakat sepertimu. Mati. Dia memegang pedang hitam di tangannya, dan dia menebaskannya ke arah Raja Beruang Bumi. Sepertinya dia akan membagi ruang. Pada saat yang sama, 30 bajak laut alam dewa lainnya juga menyerang. Masing-masing dari mereka melemparkan jalur bela diri mereka ke alam dewa, dan kekuatan alam dewa mereka hancur seperti arus deras, hampir menghancurkan ruang ini. Off. Meskipun kekuatan Raja Beruang Bumi sangat kuat, ia tetap tidak ada gunanya ketika menghadapi 30 bandit luar angkasa alam kemampuan ilahi, dan ia terluka parah oleh satu serangan. Dua belas Raja Iblis alam dewa lainnya juga tersambar petir, dan semuanya terluka parah. Mereka dikirim terbang sejauh beberapa kilometer, dan seluruh tubuh mereka roboh ke pegunungan. Puluhan gunung langsung runtuh, dan bebatuannya pecah. Area dalam radius beberapa puluh kilometer hancur dalam sekejap. Berlari. Raja Beruang Bumi sekali lagi berdiri seperti dewa perang. Kakinya berdiri di tanah, dan menyerap kekuatan bumi yang tak ada habisnya. Luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Ia ingin berjuang demi kesempatan bertahan hidup bagi Raja Iblis lainnya. Paling tidak, ia ingin membiarkan ras Iblis muda jenius itu melarikan diri dari tangan alien. 1062. Pertempuran ini berlangsung selama dua jam penuh. Penguasa Gunung Monster Segudang, Raja Beruang Bumi, dan dua belas Raja Monster alam ilahi lainnya menghadang para alien, mencegah mereka maju. Mereka memberi waktu bagi Raja Monster lainnya dan keturunan mereka untuk melarikan diri. Mereka segera memberi tahu monster-monster muda di Gunung Monster Segudang dan menyuruh mereka melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita berlari? Ya, ini adalah Gunung Monster Segudang. Siapa yang bisa bertarung di sini? Mungkinkah itu manusia? Bahkan manusia tidak bisa menembus pertahanan Gunung Monster Segudang. Kapan Gunung Monster Segudang kita jatuh ke kondisi seperti itu? Kita harus meninggalkan tanah leluhur kita dan melarikan diri. Ini konyol. Banyak monster muda yang terkejut saat mendengar berita tersebut. Gunung Monster Segudang yang mereka anggap paling aman telah menjadi tempat paling berbahaya. Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya meminta mereka segera melarikan diri agar dapat bertahan hidup. Ini hanyalah lelucon besar. Tidak ada Iblis muda yang bisa menerima hal konyol seperti itu. Dunia Cloud akan berubah. Raja Monster mengepalkan tangannya, wajahnya sangat muram. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dunia Cloud akan mengantarkan zaman kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan alien itu terlalu menakutkan. Mereka bahkan lebih menakutkan dari manusia. Tidak mungkin mereka bisa melawan mereka. Manusia benar. Alien itu adalah penjahat, perampok, dan bandit berdarah dingin. Kita seharusnya bergandengan tangan dengan manusia. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berakhir seperti ini? Banyak Raja Monster yang sedih dan marah. Jika mereka tidak memiliki keraguan pada awalnya dan memilih untuk bergandengan tangan dengan manusia, mungkin keadaan mereka tidak akan begitu menyedihkan. Namun, banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Sekalipun mereka ingin menyesalinya, itu sudah terlambat. Tidak, alien-alien itu terlalu kuat. Bahkan manusia pun mungkin tidak bisa melawan mereka. Mungkin di masa depan, kita semua akan ditangkap oleh mereka dan menjadi budak. Raja Monster sangat putus asa. Dia bukan orang bodoh. Dia bisa dengan jelas melihat perbedaan antara kedua sisi. Terlebih lagi, ini hanya sebagian kecil dari kekuatan alien, tapi mereka sudah sangat kuat. Jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, Gunung Monster Segudang akan segera berubah menjadi debu. Menghadapi kekuatan seperti itu, perlawanan apapun akan sia-sia. Oleh karena itu, ia merasa tidak ada harapan lagi di masa depan. Ini akan menjadi era yang lebih gelap dibandingkan era manapun di masa lalu. Ayo pergi. Jika kita tidak pergi, kita tidak akan bisa pergi lagi. Kata Raja Iblis Tua dengan nada serius. Ini. Mendengar kata-kata ini, banyak iblis muda terdiam. Karena bahkan para tetua yang sangat dihormati pun mengatakan demikian, itu berarti ini bukanlah masalah sepele. Itu jelas bukan sebuah lelucon. Mereka bahkan tidak sempat membawa barang bawaannya. Mereka hanya mengambil beberapa harta penting dan segera melarikan diri. Bahkan Turinglong dan Kingluan terpaksa keluar dari pengasingan dan bergabung dengan tentara yang melarikan diri. Setelah itu, mereka segera meninggalkan Gunung Monster Segudang melalui rute pelarian yang telah disiapkan oleh para senior. Awalnya, jalur pelarian ini telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun, dan mereka semua mengira jalur itu tidak akan pernah digunakan. Namun kini, mereka justru harus mengandalkan jalan keluar ini untuk bertahan hidup. Itu sungguh konyol. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, hidup damai dan tenteram di Gunung Seribu Monster, sebenarnya siapa yang kita sakiti? Kenapa tiba-tiba bencana turun dari langit? Saya tidak menyinggung siapapun, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Inilah kenyataannya, kenyataan bahwa yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Hanya karena kamu lemah, kamu akan ditindas oleh yang kuat. Jika Anda tidak kuat, siapa yang akan menghormati dan melindungi Anda? Suatu hari, aku akan membalas dendam. Sebelum pergi, Raja Monster sangat sedih dan marah. Mereka mengepalkan tangan mereka rat-rat, dan pembulu darah di dahi mereka menonjol. Mereka memandang alien dengan mata penuh amarah dan kebencian. Jika perang dengan manusia hanyalah pertarungan memperebutkan wilayah, maka perang dengan alien adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Itu adalah kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Jelas sekali, pelarian semacam ini juga harus dibayar mahal. Di antara mereka, lima Raja Monster alam ilahi tewas di tempat, empat melarikan diri dengan luka berat, dan empat lainnya ditangkap dengan luka berat, termasuk Raja Beruang Bumi yang berada di ambang kematian. Ini juga karena para bajak laut antar bintang ini tidak tega membunuh Raja Beruang Bumi. Mereka berharap bisa menangkapnya hidup-hidup agar bisa dijual dengan harga tinggi di alam semesta. Mereka tidak tega merusak komoditas berharga tersebut. Itu sebabnya ia hampir tidak bisa bertahan. Jika tidak, ia akan terbunuh dalam satu gerakan. Di bawah perlawanan putus asas semacam ini, kelompok bandit juga kehilangan enam kapten alam ilahi, puluhan tentara alam pemenuhan, dan seratus tentara alam istana ungu. Sial, sebenarnya mereka sangat sulit untuk dihadapi. Banyak bandit memiliki ekspresi muram. Mereka tidak menyangka bahwa hanya berurusan dengan sekelompok penduduk asli akan menyebabkan mereka menderita kerugian yang begitu besar. Mencoba melarikan diri, percuma saja, kejar mereka dan tangkap semuanya. Kapten tanduk hitam itu mencibir. Sikapnya sangat cuek. Dia sama sekali tidak peduli sekelompok penduduk asli melarikan diri. Dengan adanya kapal perang kecil di sini, kemana penduduk asli ini bisa lari? Selama mereka tidak bisa meninggalkan alam cloud, mereka akan menjadi kura-kura di dalam toples selama sisa hidup mereka. Cepat atau lambat, mereka akan ditangkap. Apalagi permainan kucing tikus ini sepertinya lebih menarik. Jika mereka tidak bisa berjuang, maka permainan ini akan terlalu membosankan. Ya, banyak bandit antar bintang yang mengakui perintah tersebut. Wajah mereka menunjukkan ekspresi jahat dan mengejek. Satu demi satu, mereka mengejar monster king yang melarikan diri, melintasi kehampaan dan mengikuti aura monster king yang melarikan diri. Di mata mereka, ini semua adalah koin semesta seluler. Tak satu pun dari mereka mau menyerah. Bukan hanya miriat Demon Mountain yang mengalami bencana besar. Bahkan laut tak berujung pun dikunjungi oleh bandit asing ini. Mereka langsung sampai di pusat kota bawah laut laut tak berujung, ibu kota kerajaan Putri Duyung. Raja Putri Duyung, Raja Naga Laut, Raja Paus, dan Raja Alam Ilahi dari ras laut lainnya menerima pesan dari umat manusia. Mereka segera berkumpul untuk membahas strategi. Namun, sebelum mereka dapat menyusun strategi, sekelompok bandit asing mendatangi mereka. Begitu sampai, mereka menunjukkan kekuatannya dan menuntut agar kelompok Raja Monster segera menyerah dan menjadi tawanan. Apalagi yang ingin dikatakan. Ini adalah perang antar ras. Itu tidak bisa dihindari. Konflik antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan. Raja Monster ras laut dan para bandit alien bertempur di dasar laut. Pertempuran itu menghancurkan bumi, gunung-gunung, dan sungai-sungai runtuh. Di dasar laut, gunung-gunung runtuh, gunung berapi meletus, laut dalam retak, dan sungai mengalir mundur. Lebih dari selusin kota bawah laut hancur menjadi reruntuhan. Lebih dari satu miliar manusia duyung mati, dan tak terhitung banyaknya manusia duyung yang kehilangan rumah. Ini bisa dikatakan sebagai kerugian paling serius dalam sejarah si Rache. Bahkan ketika si Rache yang tak terhitung jumlahnya bertarung saat itu, itu mungkin berada pada level ini. Dua jam kemudian, lima Raja Naga Laut, Raja Paus, dan Raja tak terkalahkan dari ras laut lainnya tewas dalam pertempuran. Lima Raja Monster lainnya ditangkap. Raja Putri Duyung dan dua Raja tak terkalahkan lainnya lolos dengan luka serius dan menghilang tanpa jejak. 1063 Apa yang terjadi pada gunung seribu monster dan merfok tidak bisa disembunyikan dari manusia. Lagipula, manusia juga telah menanam banyak orang di tempat-tempat tersebut, sehingga mereka bisa langsung mengetahui beritanya. Segera, berita ini menyebar ke seluruh jaringan manusia dan menyebar kejutaan rumah tangga. Musuh kuat dari wilayah luar turun, Gunung Seribu Iblis dihancurkan, Master Gunung Seribu Iblis dan tiga Raja Iblis tak terkalahkan lainnya ditangkap hidup-hidup, lima Raja Iblis tak terkalahkan terbunuh, hanya empat Raja Iblis tak terkalahkan yang lolos dengan luka berat, Raja Iblis lainnya terluka atau terbunuh, Gunung Seribu Iblis hampir runtuh. Judul beritanya sensasional, diketahui banyak orang. Tidak mungkin, Gunung Seribu Monster begitu kuat, jumlahnya sangat banyak, dan mereka juga memiliki formasi super. Bahkan bom nuklir tidak dapat merusaknya, dan sekarang dihancurkan oleh musuh kuat dari luar kota. Banyak orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka telah bertarung dengan monster Rache beberapa kali. Meskipun mereka musuh, mereka harus mengakui bahwa ras monster itu kuat, hampir tidak lebih lemah dari ras manusia. Tapi sekarang, dalam waktu sesingkat itu, semuanya hancur. Seluruh Gunung Wanyaoruntuh, beberapa Raja Iblis yang tak terkalahkan ditangkap hidup-hidup, beberapa terbunuh dalam pertempuran, dan sisanya seperti anjing liar. Mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk melarikan diri. Jika itu masalahnya, apakah Raja yang tak terkalahkan masih bisa disebut tak terkalahkan? Hal ini benar. Sistem pemantauan satelit kami telah melihat situasi Gunung Wanyaor. Ratusan gunung telah runtuh, dan asap mengepul di mana-mana. Monster yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri, dan mereka dalam keadaan panik. Seseorang membeberkan berita tersebut, dan mengambil banyak gambar yang diambil dengan satelit. Yang mengesankan, Gunung Seribu Monster telah berubah menjadi reruntuhan, dan sekelompok alien membuat kekacauan di Gunung Seribu Monster. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Oh tidak, kaum merfok juga dalam masalah, diserang oleh alien. Berita lain juga keluar, Raja Putri Duyung dan dua raja tak terkalahkan lainnya lolos dengan luka berat, Raja Naga Laut dan Raja Paus serta tiga raja tak terkalahkan lainnya tewas dalam pertempuran, dan sisanya ditangkap dan dibawa pergi. Seluruh laut tak berujung terbakar, dan lebih dari sepuluh kota bawah laut telah hancur. Miliaran manusia ikan telah mati, dan kerugian yang sangat besar. Para merfok seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Apa? Jika apa yang terjadi di Gunung Wanyau mengejutkan, maka apa yang terjadi di laut tak berujung sungguh menakutkan. Bahkan suku laut bukanlah lawan dari alien tersebut. Apalagi letaknya di laut dalam. Suku laut seharusnya berada di atas angin, namun mereka masih berada dalam kondisi yang menyedihkan dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya ancaman alien tersebut. Banyak orang pintar segera mengetahui bahwa seluruh dunia laut akan segera berubah. Musuh-musuh luar angkasa telah turun dan akan menyerang seluruh dunia. Bahkan klan iblis dan klan laut telah tamat. Bisakah klan manusia terhindar? Sudah berakhir? Sudah berakhir. Dari mana datangnya alien-alien itu? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke Cloud World? Ini bencana dari langit. Bisakah kita menghentikan alien itu? Jika tidak berhasil, saya hanya bisa melarikan diri kembali ke planet Yan Huang. Itu adalah tempat peristirahatan terakhir manusia. Omong kosong, ada miliaran orang di alam cloud di sini. Berapa banyak dari mereka yang bisa melarikan diri? Berhentilah bermimpi. Manusia yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Saat itu merupakan masa damai, dan tidak ada perang selama beberapa dekade. Namun, perang tiba-tiba pecah, dan musuh menjadi sangat kuat. Untuk sesaat, mereka bingung harus berbuat apa. Sudah berakhir, kapal perang alien itu telah tiba di pulau Flaming Huang dan berencana memulai pembantaian. Sebuah berita segera menyebar dan menyapu seluruh alam cloud. Banyak manusia yang ketakutan. Flaming Huang Island adalah markas besar federasi. Itu adalah pusat mutlak dunia, tempat tinggal para penguasa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan penguasa yang tak terkalahkan pun ada di sana. Jika pulau Flaming Huang dihancurkan dan banyak penguasa tak terkalahkan tewas dalam pertempuran, masa depan umat manusia mungkin akan gelap. Mereka akan mengikuti jejak klan laut dan klan iblis. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Perang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh manusia. Ini adalah perang antar penguasa. Mereka hanya bisa menonton dari jarak ribuan mil dan menunggu hasil perang. Ada invasi alien. Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Tentu saja, dia juga telah menerima kabar tersebut. Faktanya, ketika kapal perang alien tiba, dialah orang pertama yang mengetahuinya. Namun, dia tidak menyangka alien ini akan begitu kejam dan tidak bermoral. Mereka bahkan tidak mau bernegosiasi dengan mereka dan langsung menggunakan kekuatan untuk menyerang, menyebabkan sungai darah mengalir di gunung segudang iblis dan klan laut. Faktanya, saat ini, Flaminghuang Island sedang dikelilingi oleh sekelompok alien. Namun, karena sistem pertahanan pulau Flaminghuang yang kuat, mereka tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Sesuatu terjadi pada ayah. Saat Yukiki mendengar berita itu, wajahnya menjadi pucat. Alasan kenapa dia tidak kembali dalam waktu lama dan tinggal di pulau raksasa sebenarnya karena perintah rahasia Raja Putri Duyung. Sebelumnya, dia mengira ayah ingin dia datang ke dunia manusia untuk berlatih, tapi sekarang sepertinya ayah tidak ingin dia datang ke sini untuk mencari perlindungan. Mungkin Raja Putri Duyung sudah mengetahui hal ini akan terjadi dan ingin menghentikannya sejak awal. Jiang Yaru, Suji, dan Curong semuanya memasang ekspresi serius. Mereka semua tahu bahwa invasi alien belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat keparahannya sebanding dengan awal bencana alam besar. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, tidak menutup kemungkinan umat manusia akan punah di alam surgawi. Bahkan mungkin mempengaruhi Flaminghuang planet. Korin, tahukah kamu asal-muasal kelompok alien itu? Siaping bertanya. Menurut simbol kapal perang luar angkasa itu, jika orang tua ini tidak salah, itu pasti bajak laut syal merah. Korin berpikir sejenak dan langsung mengambil kesimpulan. Bajak laut syal merah. Siaping mengangkat alisnya. Ketika mendengar nama ini, dia tahu bahwa alien tersebut bukanlah orang baik. Di alam semesta, bajak laut syal merah adalah organisasi bandit yang terkenal kejam. Korin berkata, dikatakan bahwa mereka sangat kejam, membunuh orang seperti lalat. Mereka sering menjual budak, merampok kapal pesiar antar bintang, dan kegiatan kriminal lainnya. Mereka juga suka menjajah planet asli untuk mendapatkan keuntungan besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memusnahkan organisasi ini, tapi tidak mungkin. Dia berpikir tidak mungkin berdamai dengan bajak laut syal merah. Organisasi ini terkenal di jagad raya, namun identik dengan kejahatan, kejam, tidak manusiawi, dan lain sebagainya. Bernegosiasi dengan organisasi ini tidak diragukan lagi adalah seekor kelinci putih kecil yang memohon kepada serigala lapar untuk tidak memakannya. Itu tidak mungkin. Siaping mengerutkan kening, dengan kata lain, bajak laut syal merah ini sangat kuat. Bolehkah saya bertanya apakah mereka sebanding dengan sekte bintang? Dia sangat penasaran. Omong kosong. Korin sangat marah hingga janggutnya rontok, sekte bintang adalah organisasi super yang dijaga oleh orang suci. Bagaimana sekelompok organisasi kriminal remeh bisa dibandingkan dengan sekte bintang? Jika tuan-tua itu masih di sini, dia bisa menghancurkan organisasi bandit semacam ini puluhan kali lipat hanya dengan satu perintah. Dia merasa bahwa membandingkan bajak laut syal merah, sebuah organisasi bandit yang membakar, membantai, dan menjarah dengan sekte bintang hanyalah sebuah penghinaan. Tetapi meskipun di mata sekte bintang, bajak laut syal merah bukanlah apa-apa, tapi di desamu, mereka adalah raksasa yang tak tertahankan. Nada suara Korin berubah, untungnya, mereka hanya mengirimkan armada, hanya sebagian dari kekuatan mereka. Jika kita mengandalkan kekuatan Dewa Bulan, kita mungkin memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Sekarang Dewa Bulan telah diubah olehnya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kapal perang dari organisasi bandit remeh benar-benar tidak ada bandingannya. Apakah begitu? Siaping menyentuh dagunya, agaknya, pasti ada banyak hal baik pada bandit antar bintang ini. Jika kita membunuh semua bandit ini, saya tidak tahu hal baik apa yang bisa kita dapatkan. 1064 Saat ini, di ruang konferensi markas Flaming Huang Island, Sun Yang Dao, Liu Wu Ming, dan raja-raja tak terkalahkan lainnya berkumpul di sini. Sistem pertahanan seluruh pulau diaktifkan. Perisai energi besar langsung menyelimuti sekeliling, melindungi mereka dengan erat. Sepuluh kapal perang alien kecil muncul di langit, meriam energinya ditembakkan dengan liar. Namun, semuanya diblokir oleh perisai energi. Bagaimanapun, sistem pertahanan ini digali oleh manusia dari reruntuhan pangkalan. Itu adalah teknologi yang melampaui teknologi saat ini selama bertahun-tahun. Itu sebanding dengan teknologi alien. Karena itu, mereka mampu menahan alien selama dua jam penuh tanpa bisa membobol markas Flaming Huang Island. Untungnya, kita memperoleh sistem pertahanan ini. Kalau tidak, aku khawatir saat alien ini tiba, pulau Flaming Huang akan ditembus. Kita akan mengikuti jejak gunung segudang iblis dan ras samudera. Liu Wu Ming bersuka cita. Mereka juga menerima kabar bahwa markas Myriad Demon Mountain dan ras samudera telah dibobol oleh sekelompok alien. Banyak raja yang tak terkalahkan telah meninggal, dan beberapa lawan lama bahkan telah ditangkap dan diperbudak. Mau tak mau mereka merasakan sedikitpun simpati atas hilangnya kaum mereka sendiri. Tapi kita tidak akan bisa menahannya lama-lama. Kita tidak punya cukup tenaga. Paling-paling kita bisa menahannya sehari saja. Efektif. Sun Yang Dao menunjukkan kesulitan mereka saat ini. Bahkan dengan sistem pertahanan yang dapat memblokir kapal perang alien, bahkan sistem terkuat pun membutuhkan energi untuk mendukungnya. Tanpa energi yang cukup, sistem pertahanan tidak ada bedanya dengan kehancuran. Sial, alien ini datang terlalu cepat. Kami tidak siap. Kami tidak punya banyak metode yang siap. Seorang raja manusia marah. Tidak ada cara lain. Kita tidak bisa menebak seberapa kuat alien ini. Kami hanya bisa melakukan persiapan terbaik. Gu Silai menggelengkan kepalanya. Bagaimana proses evakuasi di Pulau Flaminghuang? Dia berbalik untuk melihat seorang jenderal di sampingnya. Semuanya sudah siap. Kita bisa meninggalkan pulau ini kapan saja, kata sang jenderal dengan suara rendah. Mereka sangat menyadari perbedaan antara kekuatan mereka dan kekuatan alien. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika mereka bertarung langsung, mereka akan mati. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah melarikan diri dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Padahal, selama ini mereka telah berupaya melakukan evakuasi. Hanya saja Flaminghuang Island memiliki terlalu banyak peralatan rahasia. Sebulan tidaklah cukup. Laporan. Tiba-tiba, seorang tentara berteriak, sinyal tak dikenal telah dengan paksa membobol jaringan kami. Pihak lain sangat kuat dan terus-menerus menerobos pertahanan jaringan kami. Oh tidak, musuh sudah menerobos. Begitu dia selesai berbicara, peralatan di ruang konferensi diaktifkan dengan cepat. Proyeksi virtual segera muncul, dan sekelompok alien muncul di layar. Pemimpinnya adalah alien yang mengenakan pakaian hitam. Tingginya 3 meter, memiliki dua tanduk kambing panjang di kepalanya, dan memiliki bekas luka di wajahnya. Dia berasal dari planet tanduk kambing. Selain itu, banyak juga bandit asing yang berdiri di belakangnya, semuanya memasang ekspresi garang di wajahnya. Gusilai dan yang lainnya segera menolet dengan ekspresi serius. Salam semuanya. Saya Bata, bajak laut bintang bertanduk kambing. Saya juga Kapten Bajak Laut Shell Merah. Saya bertanggung jawab atas pertempuran ini. Mata Bata dingin ketika dia berkata, karena pertempuran sudah berlangsung terlalu lama, Kapten sangat tidak puas dengan kita. Dia bahkan mulai meragukan kekuatan kita. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa menyerah secepatnya. Ini akan bermanfaat bagi kita semua. Jika tidak, jika Anda membuat marah Kapten, Anda dan saya tidak akan mendapatkan akhir. Dia mengajukan proposalnya. Diam. Seorang Raja Manusia mencibir. Kamu hanya melamun. Kamu ingin kami menyerah. Kecuali kita semua mati, kita tidak mungkin menyerah. Semua orang yang hadir memandang batas seolah-olah sedang melihat orang idiot. Mata mereka dipenuhi dengan tekad yang mendalam. Sejak kiamat besar, manusia menghadapi berbagai macam kesulitan. Saat kiamat besar terjadi, lebih dari 90 persen manusia mati, namun mereka tetap bertahan dengan gigih dan bahkan melawan untuk menjadi penguasa planet ini. Meskipun mereka menghadapi bahaya besar sekarang, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kiamat besar sebelumnya. Menginginkan mereka menyerah hanya dengan beberapa kata adalah sebuah lelucon. Tidak buruk, kamu memang punya tulang punggung. Bata mencibir, tapi aku ingin tahu apakah manusia lain memiliki tulang punggung yang sama. Lihat ini, tiga kapal perang kita telah menuju ke tiga pulau manusia terdekat. Meskipun kita belum bisa menghancurkan pertahanan pulau ini, saya tidak percaya setiap pulau manusia memiliki pertahanan yang kuat. Saya yakin Anda tahu kekuatan meriam kapal perang kami. Satu tembakan dan seluruh pulau akan hancur. Musnah. Dia melambaikan tangannya dan gambar virtual lainnya muncul. Tiga kapal perang kecil telah terbang di atas pulau dan meriam energinya telah siap. Apa? Apa? Mendengar ini, banyak raja manusia yang diliputi amarah yang tak terbatas. Ancaman, ini jelas memanfaatkan nyawa manusia lain untuk mengancam mereka. Tapi sepertinya kamu tidak percaya kami berani melakukan ini. Kalau begitu, biar aku buktikan. Hilangkan ketiga pulau ini. Bata dengan santai melambaikan tangannya dan memberi perintah. Berhenti. Melihat ini, Gusilai dan yang lainnya berteriak dengan marah. Namun, ketiga kapal perang kecil itu tidak ragu-ragu dan langsung menembakkan meriamnya. Kolom energi besar membombardir ketiga pulau tersebut. Seketika, ledakan dahsyat terjadi. Itu setara dengan ledakan ratusan bom nuklir. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, ketiga pulau itu rata dengan tanah akibat kekuatan ledakannya. Bangunan-bangunan di atasnya semuanya berubah menjadi debu. Hampir semuanya diratakan dan diuapkan. Tidak ada yang tersisa. Berengsek. Anda sedang mendekati kematian. Banyak raja manusia yang mengepalkan tangan karena marah. Masing-masing dari tiga pulau manusia dihuni oleh setidaknya 40 hingga 50 juta orang. Kini setelah ketiga pulau itu lenyap, itu berarti setidaknya 150 juta orang telah meninggal. Bahkan jika terjadi perang sengit dengan klan iblis, jumlah korbannya tidak lebih dari itu. Namun yang tewas adalah tentara, bukan warga sipil. Bandit asing ini langsung membantai warga sipil. Cara mereka sangat kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Jika kamu tidak menyerah sekarang, ini hanyalah permulaan. Bata bersikap acuh tak acuh. Jejak kekejaman muncul di matanya. Jika kamu menyerah satu menit kemudian, sebuah pulau dan kota manusia akan hancur. Tentu saja, jika kamu bersikeras untuk tidak menyerah, maka kami akan menghancurkan semua kota manusia di alam cloud. Tidak ada seorang pun yang akan hidup. Saya tidak bercanda. Saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. 1065 Kabar pembantaian alien di ketiga pulau tersebut tak bisa disembunyikan dari pantauan satelit. Berita itu menyebar dengan cepat, dan semua manusia di alam cloud mengetahuinya. Setelah mendengar berita itu, semua orang geram. Alien sialan, bajingan ini, mereka pantas mati. Manusia-manusia itu adalah warga sipil dan tidak berdaya. Apa yang mereka lakukan hingga membunuh mereka? Sungguh tidak manusiawi. Ada anak-anak, orang tua, dan perempuan di antara mereka. Apa yang mereka lakukan hingga pantas menerima bencana seperti itu? Kita harus menyingkirkan alien bajingan ini. Banyak kultifator manusia yang sangat marah. Mata mereka merah, dan ada nyala api yang berkobar di hati mereka. Mereka hanya berharap bisa segera membunuh dan membantai kelompok makhluk luar angkasa ini, sehingga tidak ada satupun yang hidup. Mereka ingin membalas kematian rekan senegaranya yang tidak bersalah. Berengsek. Xiaoping juga mendengar beritanya. Matanya tenang, tapi mengandung niat membunuh yang mengerikan. Meskipun dia bukan orang suci yang rela mengorbankan dirinya demi orang lain, dia juga tahu apa intinya. Tidak ada keraguan bahwa tindakan para bandit asing ini telah melewati batas. Mereka tidak layak menjadi manusia. 150 juta nyawa tak berdosa telah dibunuh secara brutal oleh mereka. Dia tidak tahan. Korin, aku ingin membunuh mereka. Xiaoping mengepalkan tangannya, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental, dan kekuatan spiritual di kedalaman otaknya melonjak. Jangan khawatir, Dewa Bulan sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Korin mengangguk, menandakan bahwa dia sudah siap. Oke, ayo pergi. Xiaoping tidak ragu-ragu. Dia segera menaiki Dewa Bulan dan berangkat. Dia tidak ingin membuang waktu. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan dibunuh oleh bandit asing ini. Di Pulau Flaminghuang. Banyak raja manusia yang marah melihat kematian tragis begitu banyak manusia biasa, dan mereka hanya ingin menyerang dan melawan alien ini untuk membalaskan dendam warga sipil tak berdosa yang telah meninggal. Gusilai dan raja-raja tak terkalahkan lainnya mengepalkan tangan dan mengertakan gigi. Jejak darah merembes dari sudut mulut mereka. Aura mengerikan menyebar dan menghancurkan bumi. Apakah kamu marah? Melihat hal tersebut, Bata berkata dengan nada meremehkan, kalaupun kamu marah, terus kenapa? Semut yang marah tidak bisa berbuat apa-apa pada gajah. Pada akhirnya, Anda hanyalah seekor semut. Aku bisa menginjakmu sampai mati. Sebentar lagi, satu menit telah berlalu. Jika kamu tidak segera mengambil keputusan, kita mungkin akan pergi dan membantai kota lain. Pada saat itu, kalian semua akan menjadi pendosa bagi manusia yang mati tersebut. Kalian semua adalah pelaku yang menyebabkan kematian mereka. Mungkinkah Anda hanya bisa menyaksikan sekelompok orang ini mati? Dia mengancam raja-raja manusia ini. Bajingan Gusilai dan raja manusia lainnya mengertakkan gigi karena marah, tetapi mereka juga tahu bahwa ini adalah provokasi dari bajak laut luar angkasa. Tujuannya adalah untuk memaksa mereka menghapus sistem pertahanannya. Tapi jika mereka melakukannya, mereka pasti sudah mati. Tak seorang pun di Pulau Flaminghuang akan selamat. Jika kematian mereka bisa melenyapkan bandit asing ini, itu bukan masalah besar. Namun yang paling mereka takuti adalah mereka akan mati sia-sia tanpa mampu melukai sehelai rambut pun pada musuh. Apa gunanya melakukan ini? Bukankah ini menguntungkan para bandit alien? Saat ini, seorang tentara asing melangkah maju dan melapor ke Bata, melapor, Kapten, kami telah menemukan celah dalam sistem pertahanan mereka. Kami dapat memecahkannya kapan saja. Melalui analisis terus-menerus terhadap sistem otak cerdas mereka, mereka akhirnya menemukan kelemahan pada sistem pertahanan planet Tianhuang. Setelah ditemukan, sistem pertahanan ini hanyalah saringan yang tidak layak untuk disebutkan. He he, apa kamu sudah menemukan kekurangannya? Tidak buruk? Dilakukan dengan sangat baik. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mengandalkan apapun. Segera kembali dan serang pulau ini dengan sekuat tenaga. Bata tertawa dan segera memerintahkan seluruh kapal perang kecil untuk menyerang kelemahan sistem pertahanan. Tiga kapal perang kecil dengan cepat kembali dan bergabung dengan formasi serangan. Oh tidak. Ekspresi Gusilai dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua merasa ada yang tidak beres, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Dong, dong, dong. Sepuluh kapal perang kecil menyerang pada saat bersamaan, memutar moncongnya. Serangkaian pilar energi yang menakutkan dibombardir, menghantam bagian terlemah dari perisai energi dengan keras. Segera, seluruh sistem pertahanan runtuh, pecah seperti kaca dengan suara berderak. Ledakan. Peralatan pertahanan yang dipasang di sekitar pulau Flaminghuang segera dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Seluruh sistem runtuh. Pulau Flaminghuang mengalami gempa berkekuatan 7 atau 8 skala Richter. Tanah retak, dan bangunan-bangunan besar runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Bahkan markas besar ruang konferensi merasakan guncangan hebat. Semua kacanya pecah, dan ratusan retakan mengejutkan muncul di tanah, membentang hingga puluhan kilometer. Hampir seluruh pulau akan hancur. Ini sudah berakhir. Wajah banyak raja manusia menjadi pucat saat mereka menyaksikan perisai energi hancur. Seluruh pulau Flaminghuang sepertinya tidak memiliki sistem pertahanan. Bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak bandit asing? Desir. 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 Saat ini, 10 kapal perang kecil langsung terbang ke pusat pulau Flaminghuang. Di sanalah Gusilai dan yang lainnya tinggal. Itu juga merupakan markas besar pemerintah federal. Keluarlah, penduduk asli. Kalian tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Jika kalian tidak ingin mati, segeralah menyerah. Kalian harus merasa terhormat. Jika bukan karena perintah kapten, kalian semua pasti sudah dibunuh olehku. Bata keluar dari kapal perang dan berdiri di udara, melihat ke bawah dari atas. Bukan hanya Bata, ribuan tentara muncul dari kapal perang satu demi satu. Di antara mereka adalah 30 kapten alam Transcendent, 300 tentara elit alam pemenuhan, dan lebih dari 600 tentara alam Istana Ungu. Lebih dari seribu raja turun ke pulau Flaminghuang. Mereka memancarkan aura mengerikan yang hampir menyelimuti seluruh pulau. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Belum lagi, masih ada 10 kapal perang kecil yang mengincar mereka dengan iri. Gusilai dan yang lainnya juga keluar dari ruang konferensi dengan ekspresi serius. Mereka menghadapi alien tersebut secara langsung. Saat ini, bukan lagi giliran mereka untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Namun hati mereka berat karena peluang kemenangannya tidak besar. Mereka tidak bisa disalahkan karena kurangnya kepercayaan diri mereka. Kelompok alien ini terlalu kuat. Mengesampingkan fakta bahwa ada ribuan raja, hanya 30 pembudidaya alam Transcendent yang cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Sebelumnya, gunung segudang iblis dan ras laut dibantai seperti sungai darah. Mereka benar-benar dikalahkan. Mereka tidak lebih kuat dari miriat Demon Mountain dan ras laut. Jelas sekali, mereka bukan tandingan kelompok pasukan alien ini. Tentukan pilihanmu. Mata batat rasa dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Apakah kamu ingin menyerah dan menghindari rasa sakit fisik? Atau kamu ingin melawan dan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian? 1066 Kalau bukan aku yang masuk ngeraka, siapa lagi? Gusilai berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya acuh tak acuh. Aku akan menghentikan alien-alien ini di sini. Kalian ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Kalian bisa membalas dendam jika ada kesempatan di masa depan. Pemimpin Raja manusia mengepalkan tangan mereka, tidak mau menyerah. Mereka tahu jika Gusilai tetap di sini, mereka pasti akan mati. Mereka siap membayar dengan nyawa mereka. Bagaimanapun, pihak lain terlalu kuat. Bahkan jika Gusilai adalah Raja Alam Dewa yang tak terkalahkan, dia tidak akan bisa menandingi alien ini. Cukup dengan omong kosong itu. Gusilai melambaikan tangannya. Aku sudah hidup selama seribu tahun. Apa yang belum kulihat, aku sudah hidup lama sekali. Bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak menyesal. Tapi makhluk luar angkasa ini ingin aku tunduk. Itu hanya angan-angan saja. Aku sudah melakukan segala macam hal kotor, tapi aku tidak pernah berlutut di hadapan binatang. Dia mencibir. Sobat lama, menurutku kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung bahu-membahu. Sudah lama sekali kita tidak bertarung. Sun Yang Dao tersenyum dan menonjol. Huff, kalian semua sudah tua. Apa yang kalian keluhkan? Tulang kalian mungkin sudah berkarat. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kalian bertarung? Liu Wuming mendengus dengan jijik. Setidaknya aku lebih kuat darimu. Mari kita lihat berapa banyak alien yang bisa ku bunuh nanti. Bagaimana kalau kita bersaing? Sun Yang Dao tersenyum. Menarik. Ayo berkompetisi. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Mata Liu Wuming dipenuhi dengan niat bertarung. Tiga raja besar yang tak tertandingi menonjol. Tubuh mereka lurus seperti tombak, menembus langit, seolah-olah mereka adalah tulang punggung, menopang gunung yang sangat besar. Bajingan keras kepala. Mendengar hal itu, Bata sangat kesal. Di matanya, orang-orang ini hanyalah orang kampung. Mereka bahkan tidak bisa dianggap manusia. Mereka adalah semut yang bisa dia bunuh dengan mudah. Namun semut tersebut tidak menyerah saat menghadapi tekanannya. Mereka bahkan berani berkompetisi dan mengatakan bahwa mereka bisa membunuh beberapa prajuritnya. Terlalu sombong. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku. Meskipun budak yang sehat itu berharga, tidak masalah jika mereka lumpuh. Bagaimanapun, teknologi medis di kapal ini sangat maju. Bahkan jika kamu kehilangan anggota tubuhmu, kamu akan pulih. Bata dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berkedip dan turun dari langit, tiba di hadapan raja manusia dalam sekejap. Siapa kamu? Bata terkejut karena dia tidak merasakan ada orang yang muncul di sekitarnya. Dia segera menoleh dan menemukan bahwa orang itu adalah manusia. Siaping, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang ke Pulau Flaminghuang? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mencari kesempatan bersembunyi dan memikirkan hal lain di masa depan? Melihat sosok ini muncul, Gusilai dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Siaping memilih waktu ini untuk tampil di Pulau Flaminghuang. Segera, mereka menjadi sangat gugup. Jika manusia jenius ini mati di sini, maka umat manusia akan mengalami kerugian yang tak terbayangkan. Hal ini akan lebih serius dibandingkan hilangnya beberapa kota. Jangan khawatir, pemimpin. Saya di sini untuk membunuh alien ini. Siaping berteriak. Bunuh kami. Apakah penduduk asli ini gila? Awalnya Bata dan yang lainnya kaget. Mereka mengira ada tembakan besar yang muncul, tetapi setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu hanyalah umpan meriam di tahap awal alam rumah ungu. Bahkan prajurit terlemah mereka pun lebih kuat dari anak ini. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Namun penduduk asli yang lemah ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sebenarnya ingin membunuh mereka semua. Jika dia tidak gila, dia bisa jadi apa lagi? Tiba-tiba, mereka mulai tertawa sangat keras. Mereka memandang Siaping seolah-olah sedang melihat orang idiot. Gusilai dan yang lainnya terdiam. Jika mereka tidak mengenal Siaping dengan baik, mereka mungkin juga berpikir bahwa dia benar-benar gila. Bandit alien ini memiliki total 30 ahli alam transcendent, ribuan tentara kelas raja, dan 10 kapal perang kecil. Ini adalah kekuatan tempur yang bisa menghancurkan seluruh ras. Meski jumlahnya sedikit, nyatanya di peradaban maju, kualitas adalah segalanya. Ibarat membandingkan zaman feodal dengan masyarakat modern. Sekalipun ada ratusan ribu atau jutaan kavaleri di era feodal, bom nuklir akan mengubah mereka menjadi abu. Tidak ada cara untuk menolak. Di era antar bintang, begitu seorang bijak muncul, tidak akan sulit untuk menghancurkan seluruh galaksi. Apa yang Anda tertawakan? Siaping sangat tidak senang. Aku akan membunuh kalian semua nanti. Kemarilah dan terima kematianmu. Nada suaranya sangat tirani. B asteris jingan, penduduk asli kecil ini sangat sombong. Sudah lama sekali aku tidak melihat penduduk asli yang tidak punya otak. Dia jelas sangat lemah, tapi dia masih berani berteriak di depan kita. Ini menyebalkan. Segera bunuh penduduk asli ini dan giling tulangnya menjadi abu. Sekelompok bandit antar bintang mengertakkan gigi. Jelas sekali mereka marah dengan sikap siaping. Menurut mereka, di bawah tekanan mutlak kekuatan bela diri, kelompok penduduk asli ini seharusnya putus asa, menangis, dan mengemis. Namun kelompok pribumi ini tidak hanya tidak putus asa, mereka bahkan ingin melawan. Sekarang, seorang penduduk asli telah muncul dan tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia ingin membunuh mereka. Jika mereka tidak membunuh penduduk asli kecil ini, bagaimana mereka, bandit syal merah, bisa memiliki wajah yang tersisa? Kapten, tolong biarkan aku bertarung. Aku bisa membunuh penduduk asli ini sendirian. Segera, seorang bandit alien di tahap puncak alam istana ungu berdiri dan berbicara dengan suara rendah dan teredam. Matanya menunjukkan ekspresi kejam. Dia berpenampilan seperti burung ganas. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan bulunya seperti baja. Dia memiliki ukuran tubuh yang besar, cakar elang yang tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura amat mengerikan. Ini dari Black Eagle Star, ras yang datang dari kedalaman alam semesta. Mereka memiliki temperamen yang galak dan agresif, dan karena itulah mereka melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Untuk bertahan hidup, mereka akhirnya direduksi menjadi bandit di antara bandit syal merah. Baiklah, bunuh dia dan ambil kembali kepala penduduk asli ini. Bata berbicara dengan acuh tak acuh. Ini akan menjadi lelucon nyata jika mereka membutuhkan ahli kelas kapten untuk mengambil tindakan melawan anak kecil seperti itu. Ledakan. Dalam sekejap, burung ganas ini mengepakkan sayapnya dan terbang dengan cepat. Ia mengeluarkan cahaya hitam di udara dan menembus kecepatan suara lebih dari sepuluh kali lipat. Ia segera menyerang dan ingin membunuh siaping. Sangat cepat. Banyak raja manusia yang terkejut. Burung ganas ini hanyalah prajurit alien paling biasa, tetapi kecepatannya sudah berada di alam rumah ungu dan sebanding dengan alam pemenuhan. Hanya satu saja sudah sangat menakutkan. Seberapa kuatkah prajurit lainnya, jika alien dari alam kemampuan ilahi bergerak, apakah mereka dapat menghentikan mereka? Burung yang bodoh. Siaping mengungkapkan ekspresi menghina. Di mata orang biasa, burung ganas ini mungkin sangat cepat, tetapi di mata-mata gagak emas siaping, ia sama lambatnya dengan siput. 1067. Dong. Saat burung hitam ganas itu hendak mendekati siaping, tangan siaping menamparkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Seketika, kekuatan yang luar biasa meledak seperti gunung yang runtuh. Ah! Burung hitam ganas itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ia tidak menyangka manusia kecil asli ini menjadi begitu menakutkan dan benar-benar mampu mengejar kecepatan ekstrimnya. Dengan keras, seluruh tubuhnya ditampar ke tanah seolah-olah terlempar oleh telapak tangan raksasa. Dalam sekejap, lubang raksasa muncul di tanah, dan retakan muncul di sekitarnya. Kepalanya seperti semangka yang hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tak tertandingi ini. Materi otaknya terbang seperti saus tomat dan terciprat ke tanah. Jelas sekali bahwa burung hitam ganas ini tidak mungkin mati lagi. Sangat kuat. Gusilai dan raja manusia lainnya menyipitkan mata. Mereka sudah tahu bahwa siaping pernah membunuh raja rilem rumah ungu seperti raja ikan pedang dengan tangan kosong dan tahu bahwa kekuatan siaping luar biasa. Tapi karena mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak tahu apa kekuatan sebenarnya siaping. Tapi sekarang, dia membunuh burung alien ganas yang berada di tahap puncak alam rumah ungu tanpa perlawanan apapun. Dari titik ini saja, sudah cukup membuktikan kekuatan siaping. Dia pasti berada di tahap puncak alam istana ungu. Yang paling penting, siaping baru berada di tahap awal dari alam rumah ungu. Dia masih cukup jauh dari tahap puncak alam rumah ungu, tapi kekuatan tempurnya sudah sangat menakutkan. Itu sedikit di luar imajinasi mereka. Berengsek. Gusilai dan yang lainnya terkejut dan bersyukur, tetapi Bata dan bandit luar bumi lainnya marah. Mereka merasa seperti ditampar wajahnya. Burung ganas ini mungkin terlihat seperti prajurit kecil, tapi dia masih anggota bandit Shalmerah. Sekarang dia terbunuh di tempat, itu seperti tamparan di wajah mereka. Tak satupun dari mereka dapat menanggung penghinaan seperti itu. Siapa lagi? Siapa lagi yang mencari kematian? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Aku akan membunuhnya sebentar lagi dan tidak membiarkan dia melihat matahari besok. Sejujurnya, kalian bisa mendatangiku. Jika kamu tidak bisa membunuhnya sebentar lagi, akulah yang rugi. Dia memandang Bata dan bandit luar angkasa lainnya dengan mata penuh penghinaan dan ejekan. Aku tidak tahan lagi, Kapten. Penduduk asli ini terlalu sombong. Aku ingin membunuhnya sekarang juga. Bunuh dia, salah satu Kapten tingkat dewa sangat marah hingga matanya merah dan kepalanya berasap. Burung ganas tadi adalah salah satu prajuritnya. Sekarang, ia dibunuh oleh penduduk asli yang bertubuh kecil. Wajah apa yang tersisa? Jika masalah ini menyebar, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan selama setahun penuh. Penghinaan semacam ini hanya bisa dibersihkan dengan darah. Pergi, bunuh dia. Bata juga sangat marah. Meskipun menggunakan Kapten alam Transcendent untuk menghadapi penduduk asli kecil kurang lebih merupakan penindasan, mereka tetaplah bandit syal merah. Mereka ahli dalam menindas yang lemah dan lemah. Jika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik, mereka akan lari ketakutan. Beraninya mereka tinggal di sini. Oh tidak. Wajah Gusilai dan yang lainnya menjadi dingin dan hati mereka tenggelam. Sekarang ahli alam dewa musuh akan bertindak, ini bukanlah lawan super yang bisa dilawan Siaping. Bahkan jika Siaping bisa mendominasi alam rumah ungu, kesenjangan antara alam rumah ungu dan alam kemampuan surgawi terlalu besar. Tidak mungkin bagi Siaping untuk bersaing dengan Siaping. Desir. Dalam sekejap, bandit antar bintang alam kemampuan ilahi mulai bergerak. Dia terbang dan hampir seketika menghilang di depan semua orang. Detik berikutnya, dia tidak jauh dari Siaping. Dia memasang ekspresi menyeramkan dan memegang pedang panjang hitam di tangannya. Itu juga merupakan artefak harta karun yang memancarkan aura pedang yang kuat. Aura pedang ini hampir mengunci semua rute pelarian Siaping. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini untuk langsung membunuh penduduk asli ini dan tidak memberikan kesempatan kepada anak ini untuk melarikan diri. Berhenti. Gusilai dan Raja tak terkalahkan lainnya terkejut. Bahkan jika mereka ingin membantu, kecepatan makhluk luar angkasa ini sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka ingin bergerak, makhluk luar angkasa telah tiba di depan Siaping dan akan meraup nyawanya. Bodoh. Siaping memandang bandit antar bintang Rilem kemampuan ilahi dengan acuh-ta'acuh dan hanya menatapnya tanpa bergerak sedikitpun. Apa? Melihat ekspresi tenang penduduk asli dan cara dia memandangnya seolah-olah sedang melihat orang mati, rambut kapten bandit antar bintang itu berdiri. Setiap sel di tubuhnya diperingatkan. Dia baru saja membunuh umpan meriam purple mansion Rilem. Mengapa dia tiba-tiba merasakan bahaya yang begitu besar? Seolah-olah dia akan mati jika berani melangkah lebih dekat. Dia tidak bisa mengerti. Namun, dia sudah menunggangi seekor harimau dan tidak mungkin dia berhenti. Tepat pada saat ini, petir umu tiba-tiba turun dari langit. Itu setebal ember air dan kecepatannya sangat cepat sehingga melampaui visi dinamis dari ahli alam kemampuan ilahi. Tidak baik. Ekspresi sang kapten berubah drastis. Dia akhirnya tahu mengapa dia merasakan bahaya yang begitu besar. Ternyata penduduk asli yang tidak tahu malu ini telah memasang jebakan untuknya. Namun, kecepatan petirnya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ledakan. Dalam sekejap mata, petir umu seukuran ember meledak di kepalanya. Seketika, sang kapten mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Kekuatan penghancur yang kejam langsung merobek pertahanan kekuatan sihir di tubuhnya dan menembus ke setiap sel di tubuhnya, menimbulkan kekacauan dalam hirup pikuk. Dengan bunyi celepuk, dia jatuh ke tanah dan berubah menjadi sebongka arang, mengeluarkan asap putih tebal dalam jumlah besar. Matanya terbuka lebar, mengungkapkan ketakutan, ketidakpercayaan, ketakutan, dan kebingungan. Dia sepertinya tidak mengerti kenapa dia mati seperti ini, dan dengan cara yang meragukan. Tanah tersebut diledakkan menjadi lubang raksasa dengan diameter puluhan meter. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan bebatuan di sekitarnya hangus hitam. Ion negatif di udara juga berderak dan berkedip dengan pancaran petir. Mustahil. Bata dan makhluk luar angkasa lainnya tercengang. Mereka awalnya ingin menonton pertunjukan yang bagus dan melihat kapten mengambil kembali kepala penduduk asli terkutuk ini. Dia ingin membunuh ayam itu untuk menakut-nakuti monyet dan mengintimidasi sekelompok penduduk asli yang bodoh ini. Namun, dalam sekejap mata, salah satu orangnya terbunuh. Ini adalah seorang kultifator tingkat kemampuan ilahi yang telah menguasai kemampuan ilahi Dao Beladiri. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Ini? Ini? Bukan hanya bata dan makhluk luar angkasa lainnya yang terkejut. Dusilai dan raja manusia lainnya juga terperangah. Mereka ingin maju untuk membantu, tetapi pada detik berikutnya, raja alam kemampuan ilahi ini telah mati. 1068. Ada pesawat luar angkasa. Segera, beberapa bandit alien melihat ke arah petir dan melihat sebuah pesawat luar angkasa kecil diparkir di langit. Itu seperti binatang raksasa dengan meriamnya terentang, memancarkan aura mematikan. Serangan pesawat luar angkasa inilah yang menyebabkan kematian seorang kultifator alam Transenden. Hancurkan. Bata meraung, matanya terbuka lebar. Melihat pesawat luar angkasa ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa kematian bawahannya disebabkan oleh pesawat luar angkasa tersebut. Jika bukan karena meriam pesawat luar angkasa, penduduk asli terkutuk ini pasti sudah lama mati. Meskipun tidak jelas bagaimana penduduk asli terkutuk ini mendapatkan pesawat luar angkasa yang dapat membunuh seorang kultifator alam Transenden, itu tidak penting saat ini. Yang penting pesawat luar angkasa ini harus dihancurkan. Kalau tidak, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Segera, para bandit yang tertinggal di kapal perang kecil mengambil tindakan. Meriam dari sepuluh kapal perang kecil bergerak sangat cepat dan menembaki Dewa Bulan. Suara mendesing. Suara mendesing. Ratusan pancaran energi tebal ditembakkan dalam sekejap, menutupi langit dan bumi. Mereka menyerang ke segala arah, hampir menyelimuti seluruh Dewa Bulan. Sistem pertahanan Pulau Flaminghuang ditembus oleh meriam laser ini dan runtuh. Bisa dibayangkan kekuatan meriam kapal perang ini. Korin, hancurkan mereka. Siaping juga memesan. Sekelompok bandit kecil. Korin tetap berada di Ai Dewa Bulan dan mencibir sambil melihat meriam yang ditembakkan oleh sepuluh kapal perang kecil. Dia sama sekali tidak peduli dengan meriam energi ini. Bahkan di alam semesta, Ai dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tidak ada keraguan bahwa Korin adalah eksistensi teratas bahkan di antara banyak Ai. Kecepatan komputasi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh alien biasa. Dalam sekejap, melalui alat pemindai, dia mengetahui lintasan, kecepatan, dan kekuatan meriam energi tersebut. Semua parameter diketahui dengan jelas. Pada saat yang sama, melalui komputasi yang besar dan berkecepatan tinggi, Korin menemukan solusi terbaik. Dia segera mengaktifkan sistem serangan Dewa Bulan dan melancarkan serangan balik yang sengit. Segera, meriam petir ungu di kapal Dewa Bulan meledak. Sambaran petir yang mengandung energi penghancur yang kuat meledak seperti tombak petir. Bang, bang, bang. Ketika meriam energi ini bersentuhan dengan petir ungu, mereka segera hancur seperti salju yang mencair. Seolah-olah mereka tertusuk oleh petir ungu dan tidak dapat menahannya sama sekali. Tidak baik. Para bandit di kapal perang ketakutan setengah mati. Mereka terkejut melihat bahwa setelah energi petir yang ditembakkan oleh pesawat luar angkasa aneh itu menghancurkan meriam energi mereka, ia masih memiliki kekuatan yang sangat besar dan langsung membombardir mereka. Pada saat mereka mencoba mengaktifkan kapal perang untuk melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Dong, sambaran petir ungu yang besar meledak. Seolah-olah dewa petir telah turun, memegang tombak dewa petir. Dalam sekejap, sepuluh kapal perang kecil itu ditusuk dari dalam keluar, mengubahnya menjadi tusuk sate. Para bandit di dalam kapal perang tidak dapat menahan guncangan energi dan langsung terbunuh. Mesin kapal perang juga hancur. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, sepuluh kapal perang kecil itu jatuh dari langit seperti burung tanpa sayap, menghantam laut dalam sekejap, mengeluarkan asap dan api dalam jumlah besar. Ya Tuhan. Gusilai dan raja manusia lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Pesawat luar angkasa misterius itu hanya melancarkan satu serangan, namun telah menghancurkan sepuluh kapal perang kecil ini. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Dari mana Xiaoping mendapatkan pesawat luar angkasa yang begitu menakutkan? Kenapa mereka belum pernah mendengar hal seperti itu? Perlu diketahui bahwa teknologi kapal perang alien ini sangat maju, bertahun-tahun lebih maju dari planet Yan Huang. Bahkan jika semua kapal perang manusia bersatu, mereka tidak akan bisa menandingi kapal perang alien ini. Bahkan sistem pertahanan Pulau Yan Huang tidak dapat menahan kekuatan peluru artileri tersebut. Dari sini, kita bisa melihat betapa kuatnya Dewa Bulan. Pantas saja anak ini berani datang dan bahkan mengatakan ingin membantai makhluk asing ini. Sepertinya dia tidak bodoh dan sombong, tapi punya beberapa trik di balik bajunya. Gusilai dan raja manusia lainnya sangat bersemangat. Jika ada cara untuk menghancurkan kapal perang alien ini, maka peluang mereka untuk memenangkan perang ini akan meningkat pesat. Faktanya, jika orang biasa yang mengemudikan Dewa Bulan ini, meskipun sangat kuat, pasti tidak akan mampu menciptakan efek seperti itu. Alasan mengapa ia mampu menciptakan hasil yang luar biasa adalah sepenuhnya karena Korin. Awalnya, akurasi peluru artileri sangat rendah. Biasanya, hit rate 10% sudah dianggap sebagai sistem senjata yang bagus. Faktanya, dalam perang sesungguhnya, tingkat serangan peluru artileri sebesar 10% sudah sangat bagus, dan sebagian besar terbuang percuma. Namun, dengan keberadaan air tingkat tinggi seperti Korin, semuanya menjadi berbeda. Kecepatan komputasinya melampaui kecepatan cahaya. Dalam sekejap mata, ia dapat mengumpulkan sejumlah besar informasi dan kemudian merumuskan lintasan serangan sempurna dengan akurasi hampir 100%. Dengan cara ini, akurasi peluru artileri dapat ditingkatkan hingga lebih dari 99%. Itu seperti orang biasa yang menggunakan busur dan anak panah untuk membunuh musuh, sedangkan pemanah Dewa menggunakan busur dan anak panah untuk membunuh musuh. Kekuatan destruktif yang ditimbulkannya tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, kekuatan meriam guntur ungu ditambah dengan kecepatan komputasi Korin, seperti menambahkan sayap pada harimau, meningkatkan kekuatan senjata semacam itu ke tingkat yang tak terbayangkan oleh bandit shalmerah. Dasar terkutuk, aku akan mengambil nyawamu. Batam raung, tidak mampu menahan amarahnya, dan matanya terbuka lebar. 10 kapal perang kecil, totalnya ada 10 kapal perang kecil. Di alam semesta, sebuah kapal perang kecil akan menelan biaya setidaknya 1 juta dolar alam semesta. Sekarang, mereka semua dihancurkan oleh penduduk asli sialan ini. Bagi mereka, hal itu sungguh tak tertahankan. Bisa dibayangkan jika dia kembali ke bandit shalmerah sekarang, dia pasti akan dimintai pertanggung jawaban oleh kapten. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan hukuman seperti apa yang akan diterimanya. Oleh karena itu, sia ping menghancurkan 10 kapal perang kecil, yang berarti dia ingin mengambil nyawanya. Serang bersama-sama, bunuh penduduk asli ini untukku, potong-potong tubuhnya menjadi 10 ribu keping, giling tulangnya dan tebarkan abunya. Bata sangat marah hingga keluar asap dari kepalanya. Dia memerintahkan semua orang untuk menyerang sia ping. Tidak masalah bagi orang lain, tapi bocah ini harus mati, dia harus mati. Suara mendesing. Mendengar perintah ini, ribuan bandit luar angkasa saling memandang. Mereka semua menyerang dari segala arah, masing-masing mematahkan kecepatan suara, sangat menakutkan. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun pasti akan mati menghadapi serangan seperti itu. Bisa dibayangkan kebencian bata dan yang lainnya terhadap siaping sudah mencapai tulang, sampai-sampai ingin mengupas kulitnya dan mencabut urat-uratnya. Korin, bunuh mereka. 1069. Mendengar perintah siaping, Korin menganggup dengan kilatan dingin di matanya. Sekelompok bandit ingin menyakiti penerus sekte bintang segudang. Mereka pasti bosan hidup, menyebar, hujan guntur. Matanya bersinar dengan cahaya biru, dan sepertinya triliunan informasi mengalir melalui dirinya dalam beberapa tarikan nafas. Begitu dia selesai berbicara, kapal Dewa Bulan bergetar dan menembak lagi. Ledakan. Dalam sekejap, pilar besar petir ungu melesat dari kapal Dewa Bulan dan turun dari langit. Namun saat petir ungu besar ini meletus, ia justru terbelah dan tersebar menjadi ribuan sambaran petir ungu setebal jari, berjatuhan seperti hujan. Yang lebih menakutkan lagi adalah petir ungu ini seperti rudal pelacak yang cerdas, menargetkan semua bandit luar angkasa di area tersebut dan mengunci aura mereka. Tidak baik. Para bandit luar angkasa ini merasakan kapal misterius itu menembak lagi, dan bulu kuduk mereka berdiri. Naluri mereka sebagai raja membuat mereka merasakan bahaya kematian yang akan datang. Mereka ingin membunuh jalan mereka ke Siaping dan mencabik-cabik penduduk asli ini menjadi ribuan bagian. Tapi tidak peduli seberapa cepat mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kecepatan meriam petir ungu. Dalam sekejap mata, sambaran petir ini jatuh dari langit, menutupi suatu area yang terkena dampak. Bang, bang, bang. Kelatan petir ungu ini turun dan membombardir tubuh para bandit luar angkasa tersebut. Apakah mereka adalah para penggarap alam rumah ungu, alam pemenuhan, atau alam transenden, mereka tidak berbeda dengan meriam petir ungu yang dapat menghancurkan para penggarap alam pemurnian harta karun. Mereka semua adalah semut yang bisa dibunuh dalam satu tembakan. Ah! Satu demi satu, para bandit luar angkasa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Meskipun mereka mengenakan baju besi tingkat harta karun, itu tidak ada gunanya. Mereka masih mudah ditembus oleh petir ungu. Beberapa kepalanya ditembus dan meledak seperti semangka. Beberapa jantungnya ditembus, dan lubang besar berdarah muncul di dada mereka. Beberapa berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan tubuh mereka dibombardir oleh petir ungu dan terkoyak-koyak. Ya Tuhan! Gu Silai dan raja manusia lainnya menatap kosong pada pemandangan ini. Ketika gelombang serangan ini berakhir, ribuan lubang muncul di tanah, dan segala sesuatu dalam radius puluhan kilometer hancur. Itu seperti permukaan bulan. Seluruh pulau Yanhuang berguncang, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Lebih dari selusin retakan besar muncul, langsung membelah separuh pulau. Para bandit luar angkasa yang sangat arogan, yang telah membantai kota dan pulau dengan sedikit provokasi, dan yang mengancam akan memusnahkan kota-kota manusia, juga telah jatuh ke tanah satu per satu, berubah menjadi mayat. Tanah dipenuhi mayat-mayat yang patah dan tulang-tulang yang patah. Darah mengalir dan membentuk sebuah danau kecil. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Itu memuatkan. Semua mati. Hati para raja manusia bergetar. Mereka tahu betapa menakutkannya para bandit luar angkasa ini. Gunung Wanyau dan ras kelautan juga diserang dengan tingkat yang sama, tetapi semuanya dimusnahkan. Raja yang tak terkalahkan terbunuh, terluka, atau ditangkap. Tidak ada satupun yang selamat. Mereka juga sadar bahwa mereka mungkin akan mengikuti jejak dua ras lainnya. Tapi sekarang setelah siaping tiba, kelompok bandit luar angkasa ini telah mati secara mengenaskan. Tidak ada satupun yang selamat. Siaping, masih ada seseorang yang hidup. Dia tepat di depan. Pada saat ini, suara korin dikirimkan kepikiran siaping. Melalui sistem pendeteksi kehidupan, terdeteksi bahwa masih ada bandit luar angkasa yang belum mati. Ia bahkan sengaja berbohong di genangan darah dan berpura-pura mati. Mungkin dia ingin menyerang secara diam-diam dan membunuh siaping ketika dia tidak memperhatikan. Atau mungkin dia ingin memanfaatkan kecerobohan siaping untuk melarikan diri dengan cepat. Namun di bawah deteksi korin, tindakan berpura-pura mati itu hanyalah lelucon. Menarik. Dia sebenarnya tidak mati setelah mengalami pukulan yang begitu serius. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia memang layak menjadi kapten. Kulitnya memang tebal dan dagingnya tebal. Siaping mengangkat alisnya, dia segera mengetahui bahwa bandit luar angkasa yang belum mati ini sebenarnya adalah kaptennya, Bata. Tapi meski dia belum mati, situasi Bata saat ini tidak baik. Ada lebih dari selusin lubang berdarah di tubuhnya, dan kedua lengan serta kakinya patah. Meski bagian vitalnya tidak terluka, tidak diragukan lagi kekuatannya telah berkurang hingga 99 persen. Dia mungkin bahkan lebih lemah dari seorang kultifator alam istana ungu. Mendengar perkataan tersebut, tubuh Bata tampak gemetar. Dia tidak menyangka Siaping mengetahui bahwa dia berpura-pura mati. Dia sangat ketakutan. Masih berpura-pura di sini. Apakah menurut Anda Anda pandai berpura-pura? Melihat Bata masih tergeletak di tanah tanpa bergerak, Siaping tiba-tiba tertawa. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Anda mengatakan bahwa Anda ingin membantai Pulau Yanhuang, membunuh semua manusia di Pulau Yanhuang, dan bahkan ingin menjual kami ke alam semesta. Teriak, teruslah berteriak agar aku mendengarnya. Sekarang coba aku lihat apakah kamu masih punya nyali. Atau kalian bandit Sial Merah adalah orang tak berguna yang hanya tahu cara menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia melihat ke bawah dari atas. Asli, jangan melangkah terlalu jauh. Bata sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak bisa lagi berpura-pura. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Siaping dengan mata merah. Jika bukan karena tubuhnya tidak bisa bergerak, dia akan menerkam penduduk asli Sialan ini dan menggigitnya sampai mati. Terlalu jauh. Kamu tidak bertindak terlalu jauh saat membantai manusia di planet Yanhuang. Siaping melihat ke bawah dari atas dan menginjak kepalanya. Dia mencibir. Sekarang hanya sekedar ketertarikan. Sebentar lagi, kalian semua bandit alien akan mati. Ah. Bata sangat sedih. Kepalanya dengan paksa diinjak ke tanah. Sebagai kapten dan seorang kultifator alam Transcendent, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Sialan asli, jangan terlalu sombong. Kamu berani menghancurkan sepuluh kapal perang kecil kami. Pemimpin kami, bandit Sialmerah, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tidak akan pernah. Bata meraung, tunggu saja. Pemimpin pasti akan membalaskan dendam kita. Jika saatnya tiba, bukan hanya kamu, tetapi orang-orang yang kamu cintai juga akan ditangkap oleh pemimpin dan dijual ke alam semesta. Mereka akan menjadi budak selamanya, tidak akan pernah. Untuk bangkit kembali. Wajahnya memerah. Dia hampir tidak bisa bergerak di bawah kaki Siaping. Sekalipun dia ingin berbalik, dia tidak bisa. Bip-bip gelombang. Saat ini, suara unik datang dari tanah kosong. Mendengar suara itu, Bata langsung dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah dia mendengar suara penyelamatan kota. Suara apa itu? Siaping mengangkat alisnya. Ia baru sadar kalau suara itu berasal dari tubuh Bata. Dengan lambayan tangannya, ia langsung mengeluarkan komunikator dari tubuh Bata. Dong. Komunikator segera dibuka. Segera, proyeksi virtual muncul di tanah. Kemudian, sosok seorang pemuda muncul di hadapan semua orang. Bata, apa yang terjadi? Sudah lama sekali, namun Anda baru terhubung sekarang. Apakah Anda mencoba memberontak? Apakah menurut Anda pesanan saya palsu? Pemuda itu jelas sangat marah. Wajahnya suram. 1070. Yubo sangat marah. Dia sudah lama menelpon Bata, tapi tidak ada yang mengangkat. Bagaikan tamparan di wajahnya, Bata mengabaikan panggilannya. Karena dia adalah putra dari Tetua Shalmerah, dia memenuhi syarat untuk menjadi kapten armada ini. Faktanya, ada banyak pembudidaya alam transcendent di armada ini, dan mereka sekuat dia. Dia juga tahu bahwa banyak orang di armada yang diam-diam tidak puas dengannya karena menjadi kapten di usia yang begitu muda. Mereka sangat tidak yakin, berpikir bahwa tanpa ayahnya, mustahil dia bisa duduk dalam posisi seperti itu. Namun ia tak menyangka Bata berani tidak mengangkat teleponnya. Yubo tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Jika dia membiarkan ini menyebar, akan semakin banyak orang di armada yang tidak mau mendengarkannya. Pada saat itu, apakah dia masih memiliki martabat seorang kapten? Adakah yang akan mendengarkannya di masa depan? Saat Yubo hendak memarahi Bata, tiba-tiba dia melihat pemandangan di luar layar. Ia melihat Bata berada dalam situasi yang buruk. Dia diinjak oleh seorang pemuda pribumi, dan dia tidak bisa bergerak. Daerah sekitar juga rusak berat. Ada mayat di kedalaman lubang, dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Ini bukanlah jenazah penduduk asli, tapi prajurit armadanya. Bata, apa yang terjadi? Yubo menyipitkan matanya. Dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Seolah-olah sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Di belakangnya, mata wakil Kapten Zheng Cheng bersinar dingin. Dia adalah seorang veteran dalam banyak pertempuran dan telah berpartisipasi dalam banyak misi perampokan. Ia tahu Bata dan yang lainnya sedang dalam masalah. Pemimpin Mendengar suara tersebut, Bata langsung berteriak kegirangan. Dia sangat gembira, berpikir bahwa dia telah menemukan penyelamatnya. Selamatkan aku, cepat selamatkan aku, penduduk asli terkutuk ini masih ingin membunuhku. Dia segera meminta bantuan Yubo. Diam. Wajah Yubo muram. Dimana sepuluh kapal perang kecil itu. Dimana tentaramu. Kenapa hanya kamu yang tersisa? Dia tidak bisa mengerti. Biasanya, penduduk asli ini seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Namun kini Bata dipukuli hingga setengah mati dan diinjak seperti anjing mati. Prajurit lainnya juga jatuh ke dalam genangan darah, berubah menjadi tumpukan mayat. Situasinya terlalu aneh. Terbunuh. Mereka semua dibunuh oleh penduduk asli ini. Sepuluh kapal perang kecil juga dihancurkan. Pemimpin, Selamatkan aku. Penduduk asli ini ingin membunuhku juga. Bata berteriak sambil memohon bantuan Yubo. Hahaha. Terbunuh. Sepuluh kapal perang kecil juga hancur. Mendengar berita ini, tidak hanya Kapten Yubo yang terkejut, bahkan para elit pencuri Shell Merah di sekitarnya pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Kita harus tahu bahwa ini adalah sepuluh kapal perang kecil dan ribuan tentara elit. Meskipun mereka hanya bisa dianggap sebagai umpan meriam di alam semesta, di benua asli ini, mereka tidak terkalahkan. Sebelumnya, ketika mereka memusnahkan Gunung Wanyau dan perlombaan laut, sepuluh kapal perang berukuran kecil itu sangat ganas. Mereka membunuh kelompok penduduk asli hingga mereka meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Namun, mereka tidak memakan banyak korban jiwa. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat kuat. Namun, apa yang sedang terjadi saat ini? Kapal perang kecil semuanya telah hancur, dan bahkan lebih dari seribu tentara terbunuh. Mengapa hal konyol seperti itu bisa terjadi? Kamu adalah pemimpin bandit Shell Merah. Kamu terlihat seperti anjing. Siaping mengangkat alisnya dan menatap pemuda di proyeksi virtual itu. Namun, kamu benar-benar berani menyerang Cloud Worldku. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kamu akan mati? Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Asli. Yubo berkata dengan dingin. Jangan terlalu sombong. Kekuatan bandit Shell Merah bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan sejak awal. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membunuh begitu banyak prajuritku. Namun Anda harus tahu bahwa Anda melakukan kesalahan besar. Ini adalah kejahatan yang akan mengakibatkan kematian seluruh keluargamu. Segera lepaskan bata bawahanku. Ikat tanganmu dan berlutut di depanku untuk menyerah. Kalau tidak, aku akan mengubah benua asli ini menjadi tanah hangus. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh dan mayat akan ada di mana-mana. Dia mengancam Siaping dengan keras. Dia ingin membunuh semua manusia di benua ini. Oh. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Siaping menjawab dengan Oh dan menamparkan kepala bata dengan backhand. Tiba-tiba, kekuatan seperti tekanan gunung meletus. Tidak-tidak-tidak. Teriak bata. Matanya dipenuhi kepanikan, ketakutan, kengganan, dan penyesalan. Dia ingin berjuang dan melarikan diri, tetapi tubuhnya diinjak dengan kuat oleh Siaping. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Siaping mulai bergerak. Dengan ledakan, seluruh tubuhnya meledak. Kekuatan mengerikan itu meresap ke dalam organ dalamnya dan bahkan menyebar ke otaknya, mengguncang seluruh tubuhnya menjadi bola pasta daging dan membelahnya menjadi beberapa bagian. Nak, mati. Pemimpin regu bandit alien ini dibunuh oleh Siaping dengan satu tamparan. Aborigin, kamu sedang mendekati kematian. Melihat ini, Yubo meraung. Wajahnya memerah. Dia hampir marah karena marah. Suaranya seperti guntur. Gelas kaca di sekelilingnya langsung pecah berkeping-keping. Dia jelas-jelas meminta penduduk asli terkutuk ini untuk tidak membunuh bawahannya. Jika seseorang harus dibunuh, itu pasti dia. Namun, penduduk asli ini justru berani membunuh bata di hadapannya dan menghancurkannya menjadi pasta daging dengan sekali tamparan. Ini bukan hanya tamparan di wajahnya, tapi tamparan di depannya. Kesombongannya telah mencapai tingkat tertentu. Sebagai putra dari tetua bandit Shell Merah dan Kapten Armada, dia memiliki status yang tinggi. Kapan ada orang yang berani untuk tidak memberinya muka? Bisa dibilang dia sudah terbiasa mendominasi. Selalu dia yang tidak menaati orang lain. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Sekarang, penduduk asli ini sebenarnya tidak memberinya wajah apapun dan membunuh bawahannya di depannya. Jika dia benar-benar bisa menanggung ini, maka dia benar-benar pengecut. Dia tidak akan mendapat tempat di organisasi bandit Shell Merah. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Aborigin, tunggu saja. Aku akan menemukanmu. Kemanapun kamu lari, bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Yubo menengadah ke langit dan bersumpah ke surga. Dia dipenuhi dengan kebencian. Jika Siaping muncul di hadapannya sekarang, dia pasti akan bergegas dan mencabik-cabik penduduk asli yang sombong ini. Oh, kalau begitu aku akan menunggu. Dengan keras, Siaping menginjak komunikator, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Proyeksi virtual Yubo juga menghilang di depan semua orang. Ingin membunuhku? Sedikit yang kamu tahu bahwa aku juga ingin membunuhmu. Segera, saya akan memusnahkan kalian semua bandit asing. Siaping mencibir dan mengepalkan tangannya. Bahkan jika bandit Shell Merah tidak datang mencarinya, dia akan menemukan mereka secara pribadi dan membunuh mereka satu per satu. Terima kasih.